Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau nge-review Makanan khas Turki yaitu Taraaa Ini dia ada baklava Nah tapi aku gak tau di setiap Kue-kuenya ini Yang beberapa macam ini namanya itu apa Yang aku tau ini namanya baklava ya Tapi ini dia ada macamnya gitu 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 macam tuh dia Wow Nah jadi langsung aja kita cobain satu-satu Yang pertama aku mau cobain Yang ini Yang warna putih nih Tuh Kalian liat nih Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Tuh Begini dia modelannya Dia warnanya putih gitu Terus dalamnya kayak ada isinya gitu Bismillahirrahmanirrahim Enak kali guys Mohon maaf Ada suara papaku lagi Sendawa Enak 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 kali Dia teksturnya lembut gitu di dalam Terus dia ada kacang-kacangnya gitu Tapi aku gak tau ini kacang apa Tuh Pokoknya ini enak lembut gitu Terus dia ini kayak kulit gitu ya Ini Enak Ini lebih ke kacang gitu sih Kalau menurut aku ini rasanya Manisnya juga gak yang Bikin enak gitu Manisnya juga pas Aku suka Serasa lagi di Turki guys Kemudian Ini kenapa udah Ada yang hilang Gak ada yang makan gitu Gak ada yang nyomot Nah yang kedua Aku mau nyobain yang ini Yang warna hijau Nah ini dia Yang hijau Yang hijau sama juga Dia kayak ada kulitnya gitu Terus dalamnya dia ini Tuh Ada isiannya juga Kayak sama yang tadi Mirip-mirip Tuh Dia kayak ada kulitnya gitu Eh kedekatan ya Nih Kayak ada kulitnya gitu Terus dalamnya ada isiannya juga Langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Enak juga Rasanya tuh kayak Ada kacang-kacang kuacinya itu Kacang Bukan Iya kacang Kayak ada kacang kuaci gitu Enak Dalamnya ini Dia lebih lembut Daripada yang tadi Dia lebih Kayak apa ya Dia lebih lembut pokoknya Aromanya itu loh guys Aromanya itu loh guys Aromanya kacang kali Pokoknya yang tadi Yang pertama sama yang ini Sama Aroma-aroma kacang Mas bedanya Kalau ini Kayak aroma kacang yang ada di Dalam kuaci itu Iya, kayak gitu Enak Manisnya yang gak terlalu manis juga Sedang-sedang aja gitu Kayak enak Makan dua aja udah penyang Nah Aku udah makan yang ini Udah makan yang ini Rasanya tuh udah senyang kali Nah, yang ketiga aku mau makan yang ini Tuh Tengok ini, woy Bentuknya itu kayak Bawang gitu ya, woy Kayak bawang Dia bentuknya unik Tuh Ya kan Kayak bawang gitu Tuh, diatasnya tuh ada Apa namanya Kulit, kayak kulit pastrinya gitu kan Dibentuk kayak gini Pokoknya ciri khas ala-ala Turki kali lah pokoknya Pokoknya aku makan ini Serasa di Turki gitu Ini dia Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini sih yang paling penasaran Enak kali guys Kulitnya ini Renyak Enak pokoknya Dia ada dalemannya Dia ada isinya guys Tuh Kelihatan gak Ada isinya Isiannya juga Kacang-kacangan Sama kayak Ini Mohon maaf Laki Ku lagi sakit tenggorokan Ternyata isinya Keju Enak kali woy Kebetulan aku pencinta keju Jadi aku suka Yang ini Lain mau rasa Enak kali woy Betul aku bilang Kalian mesti coba ya Tuh Mantap kali dalamnya woy Dia ada keju Ada kacangnya juga Terus diatasnya itu Kulit pasri yang tadi Tuh Ya kan Pas digigit itu Cess gitu Langsung kejunya Sedep Enak lah pokoknya Dari nomor satu Sampai yang nomor tiga Rasanya enak Kayaknya makanan Turki Gak ada yang gak enak Gak ada yang enak Gak ada yang enak Mantap Ini udah kejunya Kejunya memang dia enggak yang meleleh gitu ya Dia yang memang Kayak potongan-potongan gitu Eh jatuh Kayak potong-potongan gitu Kayaknya enak Pokoknya dia langsung kerasa gitu Pas digigit Ini mantap Anak kali pokoknya Menyentuh lidah Menyentuh hati Enak Nah Karena aku udah ngerasain yang Nomor tiga Ini yang bikin penasaran tadi atasnya Sebenernya Ternyata dalamnya lebih Sedep gitu Pokoknya perpaduannya itu pas gitu Yang nomor tiga ini Terus Aku sebetulnya udah kenyang ini Woy Udah tiga kan Nih Ini gak apa-apa Karena aku Sebenernya Disuruh Nge-reviewin ini Sama kakak aku Makanya dia ini Dibelikan nyalah aku ini kan Disuruh nyalah aku Nge-review ini satu-satu Makanya aku reviewin Tuh dia Nih Tidak Kakak aku belinya tuh disini Tuh Nampak gak kawan Fatima baklavan Ini dia Jadi langsung aja Aku reviewin yang nomor empat Nih Satu dua tiga empat Nih dia Yang ada ijo-ijo nya Tapi dia ada coklatnya gitu Nih Tadah Tadah Ini aku deketin ya Aku takut jatuh Nih Nah ini dia Tuh Dia ada hijau-hijaunya Kemudian dia kayak gini Kayak berlapis-lapis gitu Tuh Dan tengok Kan Rapis-lapis kan Langsung aja kita cobain yang lama-lama Ini udah malam guys Bismillahirrahmanirrahim Ini rasa coklat Tapi coklatnya yang gak anak gitu Terus dia Kayak berlapis-lapis gitu Kayak dilipet-lipet-lipet gitu Jadi kayak crepes gitu Tapi bukan yang kering gitu ya Dia yang-yang lembut gitu Kayaknya makan makanan turkini Ngenyang-ngenyangin semua ya Karena rata-rata dari kacang gitu Apa-apa isinya kacang gitu Tapi ya memang enak Sudah penang kali aku Kalau kalian suka gak Makan makanan Kas-kas Turkini Kalau aku sesuka Untuk yang pencinta manis Untuk yang pencinta manis Pasti suka makanan ini Dia manisnya itu pas gitu Gak yang bikin enak Tapi walau makannya kayak gini tuh Tidak bisa banyak-banyak Makanan betul-betul asli ini ngenyangin kali Enak Satu lagi guys Aku udah kenyang kalian sebetulnya Kalian nyobainya cuma satu-satu kan Karena tadi udah berbuka puasa Dan udah kenyang Habis berbuka puasa Tidak aku makan Bakso kosong juga Tidak aku Tarifin ini deh Tidak aku udah kenyang woy Nggak apa-apa Terus Ini yang terakhir Eh Jatuh lagi Taraaa Ini dia Tuh Ini kayak yang tadi juga Tapi ini yang putihnya Sayangnya ada kriuk-kriuknya Ini dia Tuh kayak tadi juga Cuman disininya dia lebih kerenyes Kayak kreps itu Di bawahnya ini dia yang lembutnya gitu Ini dia bentukannya Atasnya Bismillahirrahmanirrahim Satu lagi Semangat Enak Tapi yang ini lebih berminyak gitu Disininya ya Tuh Minyaknya lebih berminyak Tapi Enggak minyak kan Enggak Tapi enggak berminyak kali Cuma sikit aja gitu Disininya juga ada isiannya ya Tuh Nih Tetap isiannya Kacang-kacangan Hmm Oke Mereka serba kacang-kacang Makanya Kacang-kacang Kacang-kacang Kenyang Hmm Kalau udah kenyang Munyaknya pun agak lama ya kan Kenyang kali woy Akhir Hmm Penuhan Asli kenyang parah Hmm Kacang-kacang 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 kacangnya bikin ngenyangin jadi Rokan makan sampai 5 biji 5 biji 5 pieces kenyang sekenyang-kenyangnya kayak kalian makan nasi nam bodoh piring Hai nah karena aku udah kenyang aku dari viewing juga satu persatu ini dari tadi nih dari yang nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 walaupun aku nggak tahu nama-namanya ya geng tapi aku udah rasa satu-satu ini rasanya kayak kacang-kacang gitu tapi ini lebih padet terus ini lebih lembut gitu lebih cuwi lah kok dibilang nggak cuwi sih pokoknya lebih lembut lagi tuh ya ini yang ini hijau terus yang ini dia dalamnya ada kejunya ada kacangnya juga terus diatasnya ini ada pastri nya gitu kayak kerenyes-kerenyes kemudian yang ketiga ini dia rasanya lebih kenyokat gitu dia kayak krebs gitu yang dilipat-lipat terus diatasnya juga ada serbu dari kacang juga ini yang kayaknya warna hijau terus yang keempat ini yang juga kayak krebs juga tapi yang disininya kerenyes di bawahnya ini yang lembutnya gitu dan semua rata-rata ini dari kacang-kacang gitu isinya terus buat kita kenyang rasanya juga enak nggak terlalu yang manis sekali yang nggak bikin enak tapi kalau banyak kali ya kuen sing kenyang kalilah pokoknya nah sampai disini aja video kali ini Nah aku juga mengucapin terima kasih buat kakak aku yang udah beliin baklova ini dari Fatima baklova tuh kalian bisa pesan disini ya sampai disini aja review aku kali ini jangan lupa subscribe like dan comment terima kasih jangan lupa ya kalian comment di bawah aku harus nge-review apa lagi thank you bye bye thanks for watching